Ya Pemirsa selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Putri Duyulianti dari Lapan TV. Pemirsa saya telah berada di lokasi terjadinya kebakaran hutan, tepatnya di Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan ini kian meluas dan saat ini pada dua bulan dalam satu tahun ini lahan yang terbakar telah mencapai 731 lebih hektare dan bahkan kebakaran ini diduga sengaja dibakar untuk membuka lahan baru di mana telah terdapat 200 hektare lebih yang telah disegel oleh kepolisian. Kemudian baru tersangka perorangan yang telah ditangkap, semuanya merupakan seorang pertani yang telah membakar 2 sampai 3 hektare, bahkan ada yang membakar 0,5 hektare seperti di Kabupaten Rokan Hulu. Pihak perusahaan yang telahannya juga terbakar hingga puluhan hektare masih belum ada penetapan tersangka oleh Direkturat Reses Kriminal khusus Polisi Daerah Riau, misalnya di PT. Nasional Sago Prima yang berada di Kabupaten Kepulauan Maranti. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah mengatakan bahwa telah ada 50 hektare lahan yang telah terbakar dan saat ini masih menjadi penanganan para pemerintah setempat. Sejak Karhutlah pada tahun ini ada 4 orang tersangka dan 2 diantaranya berada di Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Pelalawan dan satunya lagi ada berada di Kota Dumai. Dan para tersangka ini tertangkap tangan karena adanya barang bukti seperti korek api, mencis, kemudian kayu yang telah dibakar, dan bahan bakar minyak. Sedangkan motif pembakaran ini untuk membuka lahan pertanian yang katanya dapat ditanam untuk cabai, kemudian palawija, dan sebagainya. Sedangkan di Meranti sendiri kebakaran tersebut ini diduga sengaja dibakar pasalnya ada pondok yang telah ditinggal oleh pemiliknya saat terjadinya kebakaran hutan. Kemudian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rio, Edward Sanger, mengatakan bahwa hanya satu kabupaten, yaitu kabupaten Singi, yang tak dilanda kebakaran hutan. Sedangkan 11 kabupaten lainnya telah dilanda kebakaran. Dan Kepulau Merantila yang paling luas terbakar, yaitu sekitar 230 hektare. Kemudian paling kecil Kabupaten Okan Hulu, sekitar 1 hektare. Ya, Pemirsa, walaupun di sini itu keadaan udaranya memang sangat mempengaruhi kualitas udara di sini, asapnya, tetapi di wilayah lainnya, kualitas udara masih baik, cukup baik dan tidak dipengaruhi oleh asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan karena cepat tanggapnya petugas yang telah menanggulangi kebakaran hutan ini. Walaupun seperti itu, pemeriksa harus tetap, pemerintah harus tetap, warga sekitar harus tetap waspada di sini. Ya, sekian dari saya Putri Dwi, nanti saya melihat ke studio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.